Game drive lagi untuk yang malem guys Guys, gue liat tongkorak gajah guys Wah, gila nih Hidden gem guys tuh Guys, gue liat jerah banyak banget deket villa gue lagi Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh kayaknya guys, banyak banget Guys, di depan ada badak sama buffalo In one frame guys Wah, itu panjang banget guys, itu guys, aduknya Oke guys, di depan gue ada buffalo, deket banget nih Gue udah ketawa kan, memory pendek, kocak banget nih binatang, memory pendek Dia langsung jelasin, dah hilang, susah, susah itu nyari binatang disini Ada babun disitu tuh, banyak tuh babun Ya, ada baby babun Di depan kita liat, no heard of buffalo Seru banget Gue enjoy banget sini, kayak nyaman, lama-lama nyaman, nyawa pulang guys Nah No Terima kasih telah menonton! 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 dari grupnya atau dari kelompoknya atau di kick karena udah tua jadi beban kayaknya dan juga dia gak mau di challenge sama yang lebih muda karena pasti kalah dari mati jadi daripada mati mungkin mending dia yaudah gue sendiri aja keluar dari grup gitu guys guys di depan ada badak sama bufalo kita lihat dua dari the big five dua dari the big five ya dua dari the big five in one frame guys ini white rhino atau black rhino white rhino itu panjang banget guys aduknya longhorn long and abnormal long and abnormal kenapa ini paham white rhino karena lelaki dari netherlands mereka mencoba menyebutkan ini white rino dan lelaki 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 Mereka makan rindu, dan rindu-rindu-rindu makan rindu Perbedaannya kalau rindu-rindu itu mulutnya rebar, karena dia makannya rumput Kalau rindu-rindu itu mulutnya sedikit moncong gitu, nggak terlalu lebar, moncong Karena dia makannya daun-daunan, guys Gitu guys, jadi itu perbedaannya dan kocak juga cerita awalnya Apakah Anda melihat bahwa ini ada muda di badan? Ya Mereka memasukkan muda, sebenarnya mereka memasukkan muda Untuk dua alasan Apa itu? Satu, kulit rindu itu sangat sensitif dengan air Apa yang mereka lakukan? Mereka memasukkan muda sebagai Sampai muda untuk mereka Tapi mereka juga melakukannya untuk Satu-sampai muda yang menyebabkan kulit Jika ini adalah layar muda, maka muda itu tidak bisa menyerang Oh, oke, aku lihat Jadi, kenapa rindu atau enggak badak suka madi lumpur, guys Alasannya ada dua, kenapa mereka itu madi lumpur Pertama, dia sangat sensitif dengan cahaya matahari kulitnya itu Jadi, dia lumpur itu dibikin dari kaya sunscreen, guys Untuk melindungi kulitnya dari teriknya matahari Dan yang kedua dari serangga, guys Jadi, kalau misalkan ada tanah gitu ya Atau lumpur yang nempel Jadi, serangga itu susah untuk menggapai kulitnya Karena terlapis oleh lumpur, guys Gitu, guys Oke, mari kita pergi, guys Selanjutnya Terus karena enggak kaya ketika Guys, kita datang pernah enggak bohong-boh Oke, sip Berhenti enggak? Oh, orang kalian cuma mencari kulit kiri Berhenti Semua ke kiri Apaan enggak kulit? Lombong-lombong banget Apaan? Enggak apa-apa Aduh Aduh Lakuannya Semuanya 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 Soalnya kan kita Di sini kan kita berjajar tiga Yang kan Tiga baris kan Begitu-kita gitu Yang sebelah kanan pada ke kiri Semuanya Dari binatang ini Apaan? Ya, guys Kita udah sejam lebih jalan Enggak lihat apa-apa lagi Padahal sebelah sini Kalian lihat tuh Banyak dataran luas Tapi kita enggak lihat Satu ekor perbinatang Jadi benar-benar Kalau di sini tuh Hoki-hokian ya, guys Jadi Enggak selalu kayak Gamedrive sebelumnya Apalagi yang pertama Gamedrive itu Wow, nemu banyak banget Binatang Hoki banget Gua bilang hoki ya, hoki guys Kalau misalkan Gua biasa aja Biasa aja Buktinya sekarang kita lihat Susah banget liat binatang Nemu gajah kemarin banyak Sekarang enggak ada gajah sama sekali Tapi nemu Badak sama Buffalo Buffalo sama Badak tadi Ada sekelompok lah ya Jadi emang bener-bener Perlu effort guys Untuk binatang di sini Enggak selalu ketemu loh guys Enggak ada jaminan Karena ini bener-bener Alam liar Jadi Ya tuh Kosong sekali hari ini guys Enggak liat banyak binatang Jadi iya Bener-bener bergantung kepada Keuntungan Untung-untungan Sama Hoki Karena kemarin kita Hoki-nya liat Wild Dog sama Leopard Wah itu luar biasa Jadi orangnya juga yang kemarin Ranggernya Siabongga itu Bener-bener kayak Wah Hoki kalian bisa nemu binatang Secepat ini dan sebanyak ini Apalagi langsung nemu Empat dari The Big Five sekaligus Dalam satu kali jalan Itu sangat Hoki guys Jadi kalian bisa lihat sendiri ya Ada buktinya Gak segampang gitu Kita nemu binatang di sini guys Walaupun binatangnya banyak Walaupun Mereka ada ranger yang profesional Udah tau posisinya Tapi gak ada jaminan Kita bakal ketemu binatangnya Kosong guys Kosong Bener-bener kosong Kosong Tapi jangan putus asal Kita masih ada sejam setengah lagi Untuk clothing di sini Sampai gelap Semoga kita nemu binatang Tidaknya singa lah Gue pengen memenuhi Nemu dari The Big Five Kita gak lihat singa sama sekali Di alam liarnya guys Susah banget Apakah kalo misalkan Kita nyari harimau di hutan guys Wah harimau udah sendirian Hutannya hutan Harian forest Jadi kayak Lebih susah Apalagi hutan kan lebat banget ya Wah susah banget Ditambah harimau di alam liar juga Di hutan Sumatra itu Langka Udah dikit Terus juga lebat hutannya Dia sendirian Solidnya Wah udah susah banget guys So ini untuk pelajaran buat kita semua Jadi kalian tau experience kayak gini Disini kayak gimana ya Bila ada gambaran nih guys Gak segampang itu Namun binatang Mantap Tapi kita tetep terus Berusaha berjuang Untuk nemuin singa guys Let's go Guys kita nemu ada 2 jirap Itu 2 jirap Ya 2 jirap Itu guys 2 jirap Guys ada 2 jirap Tuh Tiga tuh sebenernya Tiga tuh Satu Dua Tiga tuh Empat Tiba-tiba muncul Itu Giraf Zebra Tuh Coba untuk makan Ya Cara terbaik Cara terbaik Dia melihat mata Dia melihat mata Dia melihat mata Ya Dia melihat mata Jadi cara Kalau melihat binatang di malam hari itu guys Pake center Nanti kalau ada Yang nyala Ya refleksi dari matanya Nyala gitu Berarti kita nemu binatang Tinggal dilihat itu binatang apa guys Sekarang udah 18.15 Gue buka puasa dulu guys Kebetulan gue bawa Cemilan sama minum nih Bawa jus apel Selamat buka puasa guys Oke let's go Jadi kita ada binatang lagi guys Jangan menyerah dulu guys Oke guys Sebelah kanan kita Kita lihat banyak banget Impala tuh Impala banyak banget tuh Impala 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 Susah ya guys Sekali ini kita cari binatangnya Gak segampang kemarin Tuh Bantu cariin guys Itu serang-serangga guys Banyak lalut Banyak lalut Oke guys Depan gue ada buffalo Deket banget nih Tuh Deket banget guys Buffalo nya guys Bener-bener depan muka ini mah Mau satu-satu Jangan satu PS5 Kemarin 5 Gue kabur Zeruduka Enak Masuk Tuh Masuk guys Tuh 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 Oke guys, jadi kadang-kadang Buffalo juga takut karena suara dari mobil sama silau sama cahaya kayaknya sih. Coba kok tadi nyerang kita mobil. Oke guys, gue udah sampai lagi di cottage, udah beres game drive yang ketiga ya. Dan ini game drive kedua buat yang malam hari. Ya begitu hasilnya, apa adanya. Jujur gue rasa lebih sedikit ini game drive ketiga daripada game drive sebelum-sebelumnya guys. Apalagi yang pertama lihat banyak banget. Tapi ya begitu kalau lihat dalam liar kita nggak bisa mastiin mau ketemu apa aja. Mau gimana nggak bisa guys benar-benar apa adanya. Dan si Ranger juga tadi dia ngasih waktu lebih sekitar setengah jam ya. Tadi dia berusaha banget untuk nemuin binatang buat kita guys. Sampai dia nyenterin terus juga ke track yang pripeda terus juga nambah lagi setengah jam gitu. Terus secara gratis karena dia pengen nunjukin binatang ke kita. Cuman ya ketemunya impala lagi, impala lagi kan ya udah gitu. Dan bufalo tadi beberapa. Oke guys jadi sampai ke sini kontennya. Ah gue masih belum puas guys kayaknya besok gue mau jalan kaki aja deh. Gimana kalau misalkan kita jalan kaki berani nggak? Lumayan. Lumayan. Satu gas, satu lumayan. Ya udah lah pokoknya besok pagi gue pengen jalan kaki. Pengen nyari binatang ke semak-semak yang lebih dalam. Karena selama ini kita cuman dari jalan. Jadi binatangnya pinggir jalan aja. Nggak yang jauh-jauh banget. Nah besok gue pengen langsung deh kita jalan guys. Gue pengen kasih penasaran juga pengen binatang lebih banyak lagi. Dan untuk teman-teman juga biar bisa puas ya binatangnya bisa dinikmati bareng-bareng. Oke teman-teman jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share. Dalam bentuk adek kontenial gue. Dan see you next video. Gue besok akan jalan ke tengah hutan atau nggak ke dalam semak-semaknya secara ekstrim. Karena sangat berbahaya. Bye bye. Jangan kelewatan ya. Next video. Bye bye.